Trans7 disajikan khusus untuk pemirsa setia yang selalu menantikan program-program terbaik Dari stasiun televisi Trans7, live streaming, MotoGP, USBK, Superbike, Lapor Pak, Petualangan, dan Wisata Hiburan dan pendidikan anak, komedi, maupun drama adalah beberapa secara langsung yang dapat didikmati Trans7 bersama TransTV, DT.com, Transvision, CNN, CNBC, Indonesia sebagai anggota keluarga Transmedia Trans7 sebelumnya itu namanya TV7 ya Adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia Trans7 juga pada awalnya menggunakan nama TV7 Yang melakukan siaran perdanaannya secara terestrial di Jakarta pada 25 November 2021 Pada tanggal 4 Agustus 2006 Transkop kerjasama dengan Kompas Keremedia Akuisisi saham TV7 dan melakukan relaunch Atau menunjukkan ulang kembali pada tanggal 15 Desember 2006 Pukul 7 menggunakan nama baru menjadi Trans7 Jadi nama TV sebelumnya itu TV7 ya dari 2001 sampai 2006 Aku masih ingat logonya warna merah ya Dan itu adalah caranya bagus menghibur, menghibur, mengedukasi Dan sekarang sudah berubah Jadi Trans7 juga punya motto yaitu Smart, Entertaining, and Family Jadi slogannya ini baru Trans7 Tanggal peluncurannya 25 November 2001 TV7 2006 15 Desember jadi Trans7 Noko TV7 dari 25 November 2001 sampai 2006 Desember Itu angka TV7 itu angka TV7 berwarna emas ya Jadi ada lingkaran oval juga di dalam angka 7nya Jadi saat masih TV7 logonya dapat diartikan sebagai simbol dari JO Yang merupakan singkatan dari Jakob Utama Tahun 1931 sampai 2020 pemiliknya saat itu Sedangkan angka 7 kemungkinan dipilih karena TV7 merupakan Televisi swasta nasional ke-7 di Indonesia Yang beroperasi tentunya Lalu logo pertama Trans7 itu Di 2006 sampai 2013 ya Itu Trans7 nya masih ada seperti terlihat 3D ya Masih warna biru Dan ada sedikit warna biru muda Tahun 2013 Trans7 meluncurkan logo baru bersamaan Dengan ulang tahun Transmedia yang ke-12 Berbeda dengan logo Transmedia yang dirombak total ya Logo Trans7 masih mempertahankan basis logo sebelumnya Berbentuk persegi panjang Yang kini dimodif Dengan tulisan Trans Ada garisnya Dan 7 Yang digayakan dengan haruf A Bernama Berlian A Masing-masing warna dalam logo Berlian A Ini memiliki makna dan filosofi Warna kuning sebagai cerminan warna kemasan pasir pantai dan yang berbinar Dan hasil alam Nusantara sekaligus melambangkan optimisme masyarakat Indonesia Warna hijau menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang hijau dan subur Serta memiliki tangguan sejarah bangsa Warna biru melambangkan luasnya cakrawala dan laut biru sekaligus menggambarkan kekuatan generasi muda bangsa Indonesia yang handal dan memiliki harapan tinggi Warna ungu menggambarkan keagungan dan kecantikan budaya dan seni bangsa Indonesia yang selalu dipuja dan dihargai sepanjang masa Semua rangkaian warna yang mengandung makna cerita di dalamnya menyatu dengan serasi dan membentuk simbol yang utuh Sehingga bisa dibahami makna dari logo Trans 7 ini menjadi tanda yang menyorakan sebuah semangat dan perjuangan untuk mencapai keunggulan yang tidak banding Dari sekarang hingga mendatang Aku bacakan sedikit ya daftar slogan TV7 ya Masih pertama 2001-2003 makin lengkap makin seru 2003-2005 ya tiap 2 tahun ya ganti Memberi inspirasi Yang terakhir ya TV7 ini 2005-2006 setahun semakin beragam semakin menarik Dan sama ini Trans 7 2006-2008 Cerdas, tajam, tajam, menghibur, dan membumi 2008-2022 Wah termasuk lama ya Berarti 14 tahun aktif, cerdas, dan menghibur 2022 Sampai sekarang Smart, entertaining, and family Dan subslogannya ini baru Trans 7 Jadi Apa ya Jadi program TV juga akan mengikuti zaman ya Zaman berubah, mereka akan mengubah slogannya Terima kasih telah menonton!